Intro Selamat datang di channel para realman Sebuah target strategis kembali berhasil disikat oleh Bruce Lava Kali ini sebuah jet tempur close air support Yaitu si kaki kata alias si tank terbang SU-25 Yang berhasil dicatuhkan menggunakan manpads Kita simak dulu full videonya Sampai jumpa di video selanjutnya Video ini terdiri dari dua bagian Yaitu sudut pandang darat dan juga sudut pandang drone intang Dan dimulai dari sudut pandang darat Tidak disebutkan di mana lokasi pasti dari kejadian ini Namun di awal video Bisa kita lihat dengan jelas Bahwa ada dua unit SU-25 Rusia yang terbang di ketinggian rendah Manuver seperti ini sebenarnya sudah benar dan aman Namun satu kesalahannya Mereka terbang rendah terlalu dekat dengan posisi parit pasukan Ukraina Kemudian SU-25 di posisi kedua Atau yang ada di dalam lingkaran merah ini yang ditargetkan Beberapa saat kemudian Terlihat sebuah rudal manpads Melesat mengejar SU-25 di posisi kedua itu Di titik ini Lihatlah video zoom yang ada di pojok kanan Bisa kita lihat Bagaimana rudal manpads yang kita tidak tahu dari manpads tipe apa itu Menghantam dengan presisi SU-25 di posisi kedua Kemudian di lingkaran merah ini adalah posisi dari SU-25 yang jatuh Video kemudian menunjukkan sudut pandang yang lebih jelas kepada kita Yaitu dari sudut pandang tron intai Ukraina Di sini bisa kita lihat dengan jelas Bagaimana SU-25 itu terbakar di udara Dan kemudian meledak ketika menghantam tanah Pihak Rusia kemudian mengonfirmasi Bahwa memang benar sebuah SU-25 mereka jatuh di wilayah Donetsk Namun pilotnya selamat dan berhasil diselamatkan dan dievakuasi Pada video kedua bisa kita lihat Di titik ini terlihat sebuah parasut mengembang Sesaat sebelum SU-25 itu meledak menghantam tanah Tapi walaupun selamat Kemungkinan besar sang pilot tidak akan menjadi pilot lagi Karena kebanyakan kasus ejek dalam misi tempur nyata Atau dalam penerbangan berkecepatan tinggi Biasanya berakibat fatal terhadap kondisi fisik sang pilot Karena hentakan angin Pecahan material kokpit Dan dalam kasus ini Ada kemungkinan fragmentasi rudal Manpets juga menghantam sang pilot Namun yang jelas Dari video ini bisa kita tarik kesimpulan Metode terbang rendah yang aman pun Ternyata tak sepenuhnya aman juga Ketika sudah terintai oleh pasukan rudal pertahanan udara Dan yang terakhir Bagaimana pendapat Anda mengenai video ini? Berikan komentar Anda Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton!